Masihah, usia 73 tahun, ditemukan tak bernyawa di atas tempat tidur rumahnya di desa Tanjung Agas, kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, selasa lalu, tanggal 19 September tahun 2023. Penemuan jasad korban berawal dari kecurigaan warga karena Masihah tak juga keluar dari kediamannya hingga berinisiatif masuk. Saat ditemui di lokasi penemuan mayat, Kepala Desa Tanjung Agas, Heri Abu Bakar mengatakan warga memberikan kabar duka ini pada selasa siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Raja AKP Hermansyah menduga Masihah menjadi korban perampokan yang saat kejadian memergoki aksi pelaku sehingga menjadi korban pembunuhan sebab terdapat luka sayatan di leher Masihah. Tim Inafis Polres Ogan Ilir juga telah melakukan identifikasi dan membawa jasad Masihah ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Hal senada juga diungkapkan kasat reskrim Polres Ogan Ilir AKP Hilal Adi Imawan. Menurutnya, berdasarkan hasil olah TKP, diduga kuat masihah korban pencurian dengan kekerasan karena luka sayatan pada jasad korban dan beberapa barang hilang. Hilal pun mengimbau pelaku pembunuhan menyerahkan diri karena polisi akan mencarinya sampai dapat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!